Apa Anda masih takut ya Pak? Saya tidak takut. Anda masih khawatir? Masih ada yang mengancam Anda Pak? Kalau saya sebut apakah membuktikan saya itu berani? Kan belum tentu. Konyol juga yang pasti ada. Jadi apa kekhawatiran Anda Pak? Sekarang kan saya meninggalkan istri, anak, cucu di rumah. Bagaimanapun kan saya ingin cepat pulang. Kalau saya sebut itu kan saya memperlambat saya pulang. Anda khawatir malah justru akan membuat Anda lebih lama di tahanan? Pasti. Sel Anda seperti apa sih Pak Antasari? Kalau pejabat itu biasanya selnya bagus loh. Saya berkali-kali ke penjara, sel pejabat bagus. Saya ingin tanya sel Anda seperti apa? Ini sebetulnya salah satu yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini. Supaya publik di luar termasuk rekan-rekan di sini semua. Jangan memandang LP itu berstigma negatif lah. Termasuk Mbak Najwa. Sudah mulai negatif. Saya bertanya Pak. Oh jabat harus mewah. Yang saya temui berkali-kali ketika saya kelapa. Sel saya sama dengan sel-sel yang lain. Sama? Bedanya adalah hanya bersih aja. Hanya apa Pak Maaf? Bersih. Bersih? Karena saya gak suka kotor. Anda satu sel sendiri Pak? Sendiri. Ya pagi ngepel sel. Nyapu. Saya gak mau kotor. Hanya bedanya itu aja. Ada tidak teman sel Anda atau yang sama-sama dilapas begitu yang pernah dulu Anda penjarakan? Ada. Ini menarik. Ketika saya ketua KPK, orang masih ingat juga. Saya memenjarakan Muhammad Amin. Al-Amin. Yes. Politisi. Iya Al-Amin. Ketika saya di sana, kira-kira 6 bulan saya di sana, dia masuk. Kira-kira sebelahan sel. Kita sering ngobrol malah. Apa yang diobrolin Pak? Ya? Apa yang diobrolin? Ya dia tanya saya. Kenapa saya di penjara begitu? Tidak waktu saya tanya. Dia tanya saya waktu itu. Dia cerita ke saya bahwa dia katakan, saya masih teringat Pak. Malam-malam Pak datangi saya ke atas ruang KPK. Dia baru ditangkap itu kan. Kasus apa? Saya bilang. Kenapa? Dia masih ingat itu. Nah ketika dia bebas, dia datang ke tamar saya. Waduh, ringan Pak pundak saya. Kenapa? Saya tidak stres lagi. Saya setiap melewati kamar Bapak, ini stres saya katanya. Karena asumsi dia saya masih ketua KPK. Yang bertanggung jawab menjembloskan dia ke sel di samping Bapak. Iya. Ada Kalapas kelas 1 Tangerang juga hadir di studio Mata Najwa. Pak Arpan, selamat malam Pak Arpan. Terima kasih sudah hadir. Kita kasih tepuk tangan untuk Pak Kalapas. Saya ingin konfirmasi. Jadi Pak Anta Sari Ashar di dalam lapas kelas 1 Tangerang, bagaimana aktivitas sehari-hari Pak Anta Sari Ashar dari pemantauan Anda? Terima kasih. Menurut hemat saya, selama pengamatan saya, dia menjalani pidana betul-betul sudah ikhlas dan menerima apa adanya. Dan dia selalu memberikan keteladanan sesama rekan-rekan warga binaan. Bahkan beliau ditunjuk sebagai koordinator pemuka. Karena pemuka itu 18 di situ. Ada 18 rumah di situ. Jadi apa, kalau pemuka itu jadi tugasnya apa Pak? Ya artinya mengayomi. Terlebih-lebih ini sangat besar pengaruhnya terhadap membina mereka-mereka yang menyadarkan mereka khususnya terkait dengan PP 99. Karena ini membuat kersahan di dalam yang terkait PP 99 ini. Di mana hak-hak mereka... PP 99 supaya orang yang belum paham bisa dijelaskan adalah ketika PP yang mengatur agar remisi tidak diberikan kepada narkoba, kemudian korupsi, dan terorisme. Kejahatan luar biasa. Bukan tidak diberikan ya. Tetapi dalam PP 99 itu ada syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi untuk mendapatkan hak-haknya dia. Seperti hak asimilasi, remisi, maupun pebebasan bersarat. Di antaranya justice kolaborator, koruptor yang koruptor harus membayar denda dan uang pengganti. Kalau terorisme itu dia harus melalui deredikalisasi dari BNPT. Jadi kalau tidak diberikan itu salah. Bisa diberikan, tetapi PP 99 itu membentengi dengan syarat-syarat tambahan seperti itu dibandingkan dengan pidana umum biasa. Tapi resisi kedua, cuaca berganti, saya boleh. Cuaca maksudnya apa, Pak? Lagi-lagi mancing, Pak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.